Badan Anggaran DPR RI menyoroti serapan belanja negara yang baik secara angka, namun dinilai belum berdampak langsung pada pembangunan. Salah satu poin yang disoroti ialah penggunaan dana desa. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurija, usai rapat dengan perwakilan pemerintah. Cucun menyatakan, pada tahun 2019, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih berada di bawah Filipina. Untuk itu, APBN harus benar-benar hadir bagi rakyat dan pemerintah sebagai pengelolanya harus mampu memberikan output serta outcome yang setara dengan nilai yang dikeluarkan negara. Ya di 2019 itu, IPM kita ini malah ya di bawah Thailand, bawah Filipina. APBN ini untuk mengelola bagaimana memanage negara ini harus betul-betul ekivalen terhadap kualitas yang dibentuk angka kemiskinan turun, kemudian pendidikan kita skor pisanya juga naik. Terkait dengan dampak APBN bagi masyarakat, anggota Badan Anggaran DPR RI Agung Widiantoro meminta Kementerian Dalam Negeri tidak ragu mengawasi penyelenggaraan dana transfer daerah dengan ketat. Agung mengakui secara rata-rata penggunaan dana transfer daerah sudah baik, akan tetapi ia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak lengah dalam pengawasan. Karena kondisi masing-masing daerah dipengaruhi oleh kultur, budaya, ketaatan terhadap asas maupun norma-norma aturan, ini yang lebih penting. Bagaimana implementasi dana keuangan daerah ini agar sampai ke daerah dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.